Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa portal berita OkeZone.com untuk pertama kalinya menggelar event Runs with Idol di kawasan Serpong, Tangeran Selatan hari Minggu kemarin. Ya uniknya acara lari sejauh 5 km ini diikuti pula oleh artis-artis jepolan Indonesian Idol. OkeZone.com untuk pertama kalinya menggelar event Olomba Lari dengan jarak 5 km. Konsep berbeda pun hadir dalam kegiatan ini. Peserta mendapat pengalaman unik dengan lari sehat bersama para idol mereka yang merupakan sembilan finalis Indonesian Idol 2018. Kegiatan ini pun menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengangkat ajang olahraga lari bersama para idola. Semoga dengan acara ini kita semua bisa lebih aware dengan kebutuhannya kesehatan, menjaga kesehatan badan dan juga untuk belajar kebersamaan sebagai satu groom bersama MNC. Thank you. Acara ini disamping tentunya menggalang ya atau menyediakan event kegiatan yang sehat buat orang-orang yang suka lari. Tapi juga kami setelah ini akan mengadakan pementasan panggung untuk anak-anak dari finalis Idol. Mudah-mudahan ini menjadi suguhan entertainment yang seru juga pagi hari ini. Selain diikuti oleh finalis Indonesian Idol 2018, OkeZone Run with Idol juga diikuti oleh wali kota Tanggerang Selatan, Ayrin Rahmi Diadi. Ya ini mudah-mudahan menjadi tontonan dan tontonan. Jadi nggak hanya event kita melihat aktraksi dari finalis Indonesian Idol, tetapi juga menjadi ajang agar mendorong masyarakat untuk terus melakukan aktivitas olahraga yang positif. Setelah melihat antusias masyarakat dalam acara OkeZone Run with Idol ini, OkeZone.com berencana akan melakukan acara serupa setiap tahunnya. Tim Liputan Ainews melaporkan.